...kebijakan kenaikan BBM tersebut. Menanggapi adanya usulan hak interpelasi yang dilakukan sebagai anggota dewan, Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, menyatakan pihaknya siap memproses hak interpelasi tersebut jika memenuhi korum. Betul. Jadi ini tidak tergantung daripada jumlah fraksinya. Ada jumlah anggota karena hak interpelasi adalah hak yang melekat di masing-masing anggota dewan. Namun bisa saja misalkan satu fraksi seluruhnya itu juga lebih bagus, berarti memang satu fraksi pun sudah mencukupi, tetapi kalau ditambah lagi misalkan sampai 200-300 ya jauh lebih bagus, supaya nanti prosesnya jauh lebih mulus. Karena kan di sini juga ada proses, setelah proses nanti diparipurna. Memang betul diambil keputusan secara musyawarah, mufakat. Tetapi kalau nggak ada musyawarah, tidak bisa dicapai kan pasti diambil voting. Pada saat diambil voting, kalau yang mengajukan sudah banyak, tentunya kan kemungkinan menangnya jauh lebih tinggi. Sebagian anggota DPR pun tidak membantah bergulirnya isu hak interpelasi terhadap kebijakan pemerintahan Joko IJK. Kalau fraksi-fraksi lain kita belum tahu ya, karena PKS beberapa anggota ya, beberapa anggota yang memang menyampaikan seperti itu ya. Tetapi ya namanya pendapat anggota kan belum ditutup pendapat fraksi. Sampai kepada pendapat fraksi masih kita akan bicarakan. Karena sekarang ini kan kita tersedot juga untuk memperbaiki undang-undang MD3 ya. Para rapat kita hari ini, para pimpinan DPR juga kan begitu. Jadi, saya kira beberapa hari lagi lah kalau sekarang sampai sampai. Namun fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan menolak usulan hak interpelasi ini dan selalu mendukung kebijakan pemerintahan Joko IJK. Kalau PDI Perjuangan tentu akan mendukung putusan pemerintah. Karena memang PDI Perjuangan dari dulu selalu kalau mendukung harus ada argumentasinya. Kalau pun menolak harus ada argumentasinya. Jadi, tidak a priori menolak atau mendukung. Belum membahas persoalan ini. Karena memang kami berharap dalam hari-hari ini ada penjelasan yang lebih menyeluruh. Bahkan kan kami dari pemerintah. Kan selama ini penjelasannya kita dengar lewat media, lewat koran dan seterusnya ya. Bergulirnya usulan hak interpelasi ini terjadi setelah sejumlah kebijakan pemerintah dianggap tidak sesuai oleh DPR. Dari Jakarta, Riki Satria, Sabeni, TV One mengabarkan.